Halo semuanya, welcome back to my youtube channel, gimana kabarnya? Jadi, hari ini seperti judulnya, aku mau ngajakin kalian untuk propagasi tanaman kolokasia salah satu tanaman favorit aku, dimana tanaman ini tuh sebetulnya susah-susah gampang gitu loh untuk propagasinya gitu kan, ada beberapa kali aku gagal dan juga ada beberapa kali aku berhasil nah disini aku mau ngajakin kalian untuk bareng-bareng tanam sulur kolokasia nah disini ada kolokasia yang mau aku tunjukin ya ini adalah kolokasia black magic, cakep banget di musim penghujan seperti ini, tanaman kolokasia itu biasanya tumbuhnya jauh lebih cepat guys karena dia emang suka dengan air dan pertumbuhan daunnya bisa dibilang akan cepat lebih besar dan ini warnanya hitamnya bagus ya, warnanya hitam doff gitu super cakep banget tapi bukan tanaman ini ya yang akan aku potong sulurnya tapi tanaman kolokasia varigata nah dimana tanamannya, habis ini akan aku tunjukin tapi bantu aku untuk subscribe channel ini buat kalian yang suka tanaman hias oke, so let's show let's show selangsung aja kita mulai videonya nah guys, ini dia tanamannya wow, ini adalah kolokasia varigata mirip sama jalo splash gitu, warnanya super cakep banget nah tanaman ini itu guys, adalah tanaman kolokasia yang dulu aku beli anakannya tuh 100 ribu guys, super kecil banget dan ternyata sampai sekarang dia masih hidup meskipun udah aku tinggal merantau gitu loh nah tanaman ini tuh kemarin aku cek ternyata udah keluar sulurnya dan sulurnya tuh ada di bawah sini nah, keliatan gak sih? ini sulurnya dan menjulang tinggi ke sini seret nah, ini sulurnya nah ini aku mau potong ya temen-temen sulurnya dan akan aku tanam dan akan aku coba untuk perbanyak dulu aku sempet berhasil tapi ternyata ada juga yang mati gitu loh nah hari ini aku mau mencoba peruntungan ya semoga berhasil dan aku mau ajakin kalian untuk potong sulur ini dan tanam barang-barang seperti itu jadi tanaman ini meskipun ya harganya sekarang udah jatuh ya gak semahal aku beli dulu tapi aku bisa bilang tanaman ini masih banyak lah yang suka gitu kemarin ada yang tanya juga di instagram kayak ini dijual gak gitu tapi karena emang barangnya gak ready jadi aku cuma tinggal ada satu ini ya jelas gak mungkin aku jual kan kayak gitu dan ini sulurnya juga ada beberapa loh guys keliatan gak sih? ini ini ada sulurnya itu kecil disini juga ada lagi ini ini aku gak tau ini masih baru ya ini aku tunggu sampai panjang dulu jadi aku mau potong satu sulur dulu aja sih oke guys langsung aja kita potong sulurnya nah guys di depan kalian udah ada potongan sulur ya jadi ini adalah sulur yang udah aku potong masih panjang banget seperti ini dan ini adalah yang ujungnya udah mulai tumbuh tunas gitu nah ini akan aku potong per ruasnya dan akan aku tunjukin kalian gimana cara potongnya sebetulnya untuk potong ruas ke lokasi ya itu udah pernah aku buat videonya ya banyak banget sebelumnya banyak banget kalian bisa cek juga di playlist judulnya kolokasi ya tapi aku mau buat lagi aja barangkali kalian baru nemu channel aku tuh kayak baru-baru ini gitu loh paham gak sih? jadi ya oke kita buat videonya lagi gak ada salahnya juga well langsung kita mulai potong ya karena di bagian ini udah ada akarnya ya temen-temen ya jadi kalian gak usah khawatir untuk bagian yang ini ya bagian yang pucuknya ini langsung aja bagian yang ini kita potong oke nah udah selesai kita udah dapet satu tunas atau sulur yang akan kita tanam nanti oke kemudian yang kedua kita bisa potong bagian yang ini oke nah guys kita lanjut untuk potong sulur kolokasiannya ya tips dari aku untuk potong kolokasiannya biar aman kalian jangan sampai potong bagian mata tunasnya seperti ini ya oke jadi potong di bagian yang tidak ada mata tunasnya seperti ini nah kalau udah seperti ini aman karena nanti akar dan tunasnya bakal tumbuh di sela-sela seperti ini guys ini kalian bisa potong juga karena gak ada mata tunasnya jadi aman oke lanjut sampai semuanya terpotong ya teman-teman ya oke kemudian yang ini oke udah deh kita disini udah dapet berapa nih 5 6 6 sama ini kita dapet 7 ya teman-teman ya 7 sulur kolokasian yang siap untuk ditanam nah untuk bagian yang tidak ada mata tunasnya seperti ini ini dibuang aja karena ini gak bisa tumbuh ya karena gak ada mata tunasnya oke selangsung aja kita mulai untuk tanam sulur kolokasiannya nah teman-teman di depan kalian sudah ada media tanam ya nah untuk komposisinya media tanam ini itu ada sekam ada tanah ada andam dan juga ada pupuknya jadi kalau untuk kolokasia usahakan untuk media tanamnya itu ada unsur tanahnya teman-teman meskipun dia termasuk dalam kelompok arawit tapi dia itu berbeda dengan pilodendron ataupun singonium ya yang dimana mereka itu kan akarnya itu kan suka dengan media tanam poros ya kalau pilodendron dan singonium sedangkan kalau untuk kolokasi ya dia itu akarnya akar halus guys yang suka mengikat gitu loh jadi emang cocok yang ada media tanam tanahnya nah disini aku juga udah siapin dua pot kecil ya ini mungkin diameter 10 sama 8 dan aku mau pakai pot ini untuk tanam sulurnya oke gampang banget tinggal kita masukin aja media tanamnya aku gak pakai penuh ya pokoknya ya masih ada space lah ini aku juga mau masukin media tanamnya dulu nah udah selesai kayak gini ya ntar well kelihatan jelas di kamera thank god mohon maaf kalau silau oke nah untuk tanamnya ini aku pakai tanam teknik tidur ya temen-temen ya seperti ini ditidurkan aja seperti itu untuk satu pot aku isi tiga aja sih biar gak terlalu banyak tapi juga gak terlalu dikit juga ini juga aku masukin sulurnya terus ini juga aku masukin oh yang ini aku masukin dua ya oke sudah selesai terus kita timpa dengan media tanam lagi atasnya sedikit-sedikit aja pokoknya sedikit gak kelihatan gitu sih udah deh langsung nanti ini kita bisa siram ya temen-temen ya nah udah selesai ini nanti kita siram aduh silau ya mohon maaf nah ini nanti kita akan siram nah guys tadi masih ada satu sulur yang pucukan ini ya yang belum aku tanam jadi aku pakai pot sendiri aja karena dia udah ada udah ada daunnya dan juga akarnya jadi aku sendirikan aja sama kayak tadi nanamnya media tanamnya diisi setengah kemudian masukkan ke lokasiannya seperti ini terus ditimpa deh dengan media tanam hab 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 udah selesai tahap akhirnya adalah disiram nah seperti ini guys gampang kan ya semoga ini bisa tumbuh dan menor juga nah guys kita udah masuk di akhir video tinggal tahapan siram ini tinggal disiram aja ya disiram kucur gitu pelan-pelan sampai dia semuanya basah dan kalau untuk penempatannya usahakan jangan langsung matahari langsung ya lebih ke di bawah paranet atau di tempat yang semi teduh seperti itu kenapa? karena kalau langsung panas kayaknya dia juga gak bakalan bisa maksimal gitu loh guys so that's all my video semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin suka dengan tanaman kolokasia kalian juga mungkin bisa pakai cara ini untuk tanaman yang bersulur ya teman-teman ya karena kolokasia itu basically emang ada dua cara mereka berkembang biak pertama bisa lewat sulur dan juga bisa lewat split atau kayak split bonggol kayak gitu jadi kalau untuk kolokasia variegat aku ini emang dia mengeluarkan sulur jadi bisa perbanyakannya itu lebih gampang kita bisa potong sulur kayak gitu guys and if you have another question boleh banget untuk komen di bawah dan kita bisa saling belajar and I'll see you next on another video guys bye-bye bye-bye Terima kasih.